Intro Seorang pelaku pencurian kendaraan bermotor tertangkap basah saat sedang melakukan aksi pencurian di wilayah Kecamatan Cikande, Serang Banten. Warga yang berhasil menangkap pelaku sempat melampiaskan kekesalannya dengan menghakimi pelaku. Pelaku diketahui baru saja melakukan aksi pencurian sepeda motor di kawasan perumahan Cisoka, Kabupaten Tanggerang. Korban yang mengetahui pelaku kabur ke arah Serang langsung menghubungirkannya di wilayah Serang untuk melapor apabila menemukan motornya di wilayah Serang. Tidak lama berselang, pelaku kemudian melintas di pertigaan asem dengan sepeda motor hasil curian. Sejumlah warga yang sudah menunggu pun langsung mengejar pelaku. Oleh warga, pelaku kemudian diserahkan ke pihak kepolisian Polsek Cikande. Pelaku mengaku melakukan aksinya bersama satu orang rekannya yang berhasil kabur. Ia mengaku sudah melakukan aksi pencurian sebanyak empat kali. Berdasarkan hasil penyelidikan oleh petugas, pelaku biasa mencari motor sebagai sasaran di komplek perumahan di wilayah Serang dan Tanggerang. Modus yang digunakan oleh pelaku yakni dengan merusak lubang kunci dengan menggunakan kunci letter T. Untuk yang diambil pada saat itu satu, namun ada pengembangan satu. Itu sudah spesialis curian merupakan? Ya untuk pelaku berinisial D asal Lampung, indikasi ya spesialis kesenggaraan motor, roda dua. Akibat perbuatannya, pelaku akan dijerat dengan pasal 363 KUHP dengan ancaman lima tahun penjara. Ariel Maranus dan Arumuhilmi melaporkan dari Kabupaten Serang, Banten.